Jangan tanya gue kenapa minyak bumi naik, blablabla, itu urusannya berbeda, ya. Nah, tetapi ketika lu turunin tuh keenceran olinya, ada hal-hal yang lu harus tau juga nih. Nah, dimana kaca-kacanya itu semua panas nih. Kalau semua kaca-kaca itu panas, otomatis AC lu setengah mati kerjanya. Jadi, sehari-hari mobil lu itu ngangkat beban yang tidak perlu, gitu kan. Kalau memang lu pakenya jarang, mendingan lu cabut sekalian. Kenapa? Ada kualitas yang terbaik, harga juga kesahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai, tolovers. Baik lagi lagi dengan saya, Lengung Dokter Mobil. Nah, belakangan kan lagi viral ya. Isi BBM lagi mahal. Emang, gue juga turut prihatin dan gue berdoa semoga perang cepat selesai dan harga minyak bumi menjadi stabil kembali. Jangan tanya gue kenapa minyak bumi naik, blablabla, itu urusannya berbeda, ya. Nah, di sini saya mau kasih tau beberapa hal simple yang anda bisa lakukan supaya mobil anda lebih efisien bahan bakar. Nomor satu yang saya mau jelaskan adalah konsep dari pemakaian bahan bakar itu sendiri. Bahan bakar itu, atau bensin, atau solar di mobil itu kan proporsional dengan beban yang dia tarik. Beban yang dia tarik itu apa aja sih? Mobilnya itu sendiri, mesinnya itu sendiri, passenger, dan benda-benda di dalamnya. Nah, satu lagi adalah ban. Ban mobil itu, kalau bisa ya, kalau bisa ya. Kalau lu memang mau lebih irit ya, ini kita cerita mengirit ya. Irit BBM ya, bukan irit ban ya. Lu mau lebih irit BBM, bannya lu isi sesuai dengan ketentuan, ya kan. Lu tambahin dikit, 1-2 bar di atasnya. Nah, itu biasanya membuat si ban itu lebih ramping yang menempel di jalan. Ketika bannya itu lebih ramping yang menempel di jalan, otomatis friction atau gaya gesekannya dari si ban ke jalan itu lebih sedikit. Nah, ketika lebih sedikit, otomatis bebannya lebih sedikit. Ketika bebannya lebih sedikit, otomatis lebih irit. Itu ya, satu. Dua, sebenarnya saya nggak sarankan, tapi anda bisa memakai oli yang sedikit lebih encer dari oli yang anda pakai sebelumnya. Misalnya nih ya, misalnya ya. Lu isi 5.40 nih olinya. Oke lah, lu turunin 5.30 gitu kan. Yang udah 0.20, jangan lu turunin 0.16. Itu penguapan banyak. Nah, tetapi ketika... Lu turunin tuh keenceran olinya. Ada hal-hal yang lu harus tahu juga nih. Satu, mesin lu lebih berisik. Ya kan? Dua, lebih rentan dengan penguapan. Gitu loh. Jadi, hati-hati di situ ya. Lebih rentan dari penguapan itu maksudnya, lu tiap pagi lu cek lah dipstick. Oli mesin lu, itu sisa berapa. Jangan sampai dia menguap dan lu nggak tahu. Gitu loh. Nah, tapi balik lagi ya. Oli tetap oli. Jadi, yang namanya lu masukin, itu udah pasti oke-oke aja. Yang penting speknya nyampe nih buat mobil lu nih. Jangan lu isi oli jadul atau lu isi oli murah banget. No. Jadi, olinya lu encerin sedikit. Jangan banyak-banyak. Itu biasanya akan lebih membuat beban si engine itu berkurang. Sehingga efisiensinya naik. Satu, AC nih. AC kan crucial ya di Jakarta ya. Pastikan kondisi coolant anda itu dingin. Pastikan kondisi AC mobil anda itu optimal. Cara ngeceknya lu datang ke doktor mobil aja. Itu kita cekin semua, bergratis. Dan yang ketiga adalah pastikan kaca film yang ada di mobil anda itu betul-betul menolak panas. Karena-kenapa AC itu panas dari matahari atau si kaca film ini pelindungnya nih. Jadi, ketika mobil itu lu dinginkan, panasnya yang dia lawan adalah panas si matahari. Ketika panasnya matahari masuk semua dan ketika lu pegang tuh kacanya itu panas, berarti si AC ini suruh bekerja di dalam rumah kaca nih. Nah, di mana kaca-kacanya itu semua panas nih. Kalau semua kaca-kaca itu panas, otomatis AC lu setengah mati kerjanya. Ketika AC lu setengah mati kerjanya-kerja ekstra, otomatis dia makan BBM lebih banyak. Oke? Itu konsepnya. Nah, yang terakhir adalah beban sendiri di dalam mobilnya. Jadi, kayak misalkan lu orang yang punya mobil 3-seater, kalau memang lu orang hari-hari cuma pakai seat 1 dan 2, seat belakangnya dicabut. Ini serius ya? Seat belakangnya lu cabut nih, ya kan? Kan nggak terlalu susah ya? Lu cabut kan cuma butuh 1, 2, 3, 4. Maksimum 6-8 baut lah. Bautnya lu pakai kunci 14 atau kunci 17. Preferably lu pakai sok biar gampang, ya kan? Itu lu cabut, lu rasain deh tuh beratnya berapa. Jadi, sehari-hari mobil lu itu ngangkat beban yang tidak perlu, gitu kan? Kalau memang lu pakainya jarang, mendingan lu cabut sekalian. Kenapa? Satu bulan lu hitung penghematan BBM lumayan, loh. Karena hanya di kursi itu doang. Ya, kalau yang punya 3 seat ya. Kalau cuman punya 2 seat ya nggak bisa, gitu kan? Dan peralatan semua keselamatan di dalamnya jadi buang-buang, ya kan? Nah, yang terakhir adalah peredam atau si antikarat atau peredam panas itu. Nah, antikarat ada berbagai jenisnya. Ada rubber base, ada yang antikarat base, ada yang aspal base, gitu. Nah, antikarat itu sebenarnya bukan hanya fungsinya untuk antikarat doang. Menolak panas juga dan peredam suara juga. Nah, untuk yang menolak panasnya itu, jadi kan membuat si AC lebih gampang lah ya, bekerja lah ya. Itu juga penting sih. Coba lu lakukan hal-hal yang gua suruh itu. Bisa komen di bawah ini ngiritnya berapa banyak nih per minggu nih. Nah, inget ya dihitung per minggu sesuai dengan pemakaian Anda pakai yang normal, gitu kan? Silahkan coba lakukan tips-tips saya dan silahkan komen di kolom komentar ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-youtube kami. Thanks.